Udah pada cek belum promo di Kiribes untuk tanggal 11 November ini Promonya keren-keren, jadi kalau kamu yang punya Paypal atau limit di kartu kredit nganggur Boleh ada cek dari link di deskripsi video ini ya Nih, saya liatin promonya apa aja Kemudian kemarin juga ada Flash Shell Huawei Honor 6X, cuma 99 dolar Jadi nggak kena pajak tuh kalau segitu Dan Redmi Note 5A, 79 dolar Mantap, itu kalau dirupiahin 1 jutaan doang Jadi pokoknya, buat yang belum tahu tanggal 11 November mau dikemanakan uangnya Atau saldo Paypal-nya, boleh banget cek promosi dari Kiribes ini Oke, terima kasih, kita lanjut ke videonya Halo, Assalamualaikum Ceritanya saya lagi kangen nih, unbox brand-brand Tiongkok Kayak Umi Digi, Ulefon, apa lagi Elefon juga sama apa ya Fernie salah satunya Saya lupa satu lagi yang harus saya sebut Ya pokoknya gitu deh Kebetulan datang ini Fernie M5 Fernie M5 Spesifikasinya kira-kira kayak gini nih Ini spesifikasinya kira-kira kayak gini Mediatek MT6750 Layarnya HD 5,26 inci RAM-nya 4GB Storage-nya 64GB, gede ya Ini harganya 110 dolar doang loh Kameranya belakang 13MP, depan 8MP, baterai 3300 mAh Sudah ada fingerprint, dual SIM menggunakan Android 7.0 VOS Ya, ini dia smartphone-nya Di plastik ini doang, kita skip dulu Saya berharap nih smartphone ini bisa sebagus Elefon P8 Mini ya Waktu itu 120 dolaran Sama 4GB, 64GB juga Tapi kameranya bagus, layarnya bagus Itu udah Full HD sih di 5 inci Kalau ini masih HD Tapi 5,2 inci Habis ya, kelengkapan di dalam paket penjualannya Yang pertama ini ada Kabel data, sekaligus kabel charging, micro USB Kepala charger 5V, 1.5 A Ini di plastikin gitu doang Kayaknya lumayan default banget si packaging-nya Mungkin karena ini cuma 110 dolar Tapi speknya tinggi kali ya Dan ini adalah SIM trajector-nya Kalah doang Ada satu kertas berisi tentang informasi software ini Dan terakhir Buku Ini isinya user manual dan kartu garansi Berbagai bahasa Paling depan bahasa Inggris So, nggak usah khawatir Kita langsung ke smartphone-nya Sebetulnya saya pengennya yang warna biru sih Tapi dapetnya yang warna hitam Ya sudah lah Padahal birunya keren loh Dan ini kita lihat sudah terpasang anti-gores Ini ke tengah banget nih Lihat pasangnya Kurang penuh ya Layarnya agak-agak melengkung Terponin 5D Tapi dikasih frame lagi Jadi nggak terasa melengkung sih Susah banget Lepas anti-goresnya Nggak lepas-lepas dari tadi ya sudah lah Kita lanjut dengan anti-gores terpasang dulu Tapi kita akan buka plastik di belakang ini Yang bilang susah juga Oh ada apa dengan kuku saya hari ini Tidak bisa membuka plastik-plastik ini Oke Bisa sih airnya kebuka Bahan back covernya metal Tapi bagian atasnya ini plastik Bawahnya juga plastik Beda sih dari suhunya Di suhu yang sedingin ini Aku sendiri Yalah sendiri unboxing Ngapain rame-rame Kemudian kita lihat Sisi persisi Ini di sisi belakang Ada kamera 13MP Kemudian LED flashnya satu Ini fingerprint scannernya Agak kecil Sekurang jari Tapi posisinya lumayan pas Nggak sih Agak ke bawah Enakan agak atas Cuma ada kamera Kalau dulu kan Fernie Yang saya coba dua-duanya Fingerprintnya di sisi pinggir Dan agak aneh sih responnya Semoga ini jauh lebih baik ya Karena posisinya nggak nyeleneh Di sisi kanan Ada tombol volume rocker Dan tombol power Di sisi bawah Ini speaker grillnya keren Nggak kelihatan kayak Mainstream Dan nggak kelihatan murahan ya 110 dolar doang loh ini Micro USB Portnya Kemudian ada microphone Di sini ada dua baut Di sisi kiri Cuma ada slot untuk SIM tray Kita bukai Ya Slot SIM tray-nya hybrid Satu nano SIM Dan satu micro SD Atau dua nano SIM Port audio 36mm Di sisi atas Kemudian ada ini Ini kayaknya noise cancelsan microphone ya Semoga saya benar Soalnya agak aneh juga sih Gede gini Solokannya lubangnya Oke Nah di sini kelihatan Kamera belakang sedikit menonjol Sedikit Semua pinggirannya melengkung Akhirnya Kita buka Bikin celong Hahaha Ya lebih baik begini sih Tadi anti goresnya Bikin Aneh Feelingnya Nggak penuh soalnya Wuh Kincelong Di sisi atas ada earpiece Dan kamera 8MP Disini ada sensor Ambition proximity Kemudian di sini saya lihat Ada titik Kemungkinan LED notification Tapi nanti kita cek Di bawah layar Tidak ada apa-apa Semoga ini On screen navigation ya Kita nyalakan Oke sudah masuk Home screen Ya Pakai tombol Navigasi di layar Saya suka Kemudian kita akan Test fingerprintnya Akurat Alhamdulillah Untuk kali ini Fernie Fingerprintnya akurat Cuma memang Responnya Nggak terlalu cepat Nggak terlalu instan Saat membuka layar Kemudian kita cek Softwarenya Benarkah Menggunakan Nougat VOS version 1.0 Android Nougat 7.0 Kemudian kameranya Standar Defaultnya Aplikasi stock kamera Android 13MP Betul Dan ada IIS Untuk videonya Oke Tidak ada mode Pro atau manual Di kameranya Karena ini pakai mode Stock Android Kameranya 110 dolar Berarti kalau dirupiahkan 1,4 Sampai 1,5 juta Dapat 5,2 inci Layarnya IPS HD Kurang terang Kita Full brightness Layarnya bagus Cuma layarnya Lebih reflektif Layarnya bagus Cuma Agak reflektif Ini kacanya Warnanya sendiri Bagus Dari berbagai sudut Masih terlihat jelas Warnanya Onscreen navigation Saya suka Kamera 13MP Dan 8MP Walaupun belum saya tes Ya Nanti tesnya di video review Kemudian Posisi Podspeaker Keren di bawah Posisi fingerprint Memang di belakang Tapi akurat Dan cukup cepat Gak terlalu instan Memang Desainnya Gak murahan Sih saya bilang Walaupun Gak apa ya Gak menonjol Desainnya Tapi juga gak murahan Dengan desain seperti ini Minimalis Sederhana Tidak ada kesan Ini handphone 1,5 juta rupiah RAM nya 4GB Storage nya 64GB Dual SIM Hybrid Kayaknya akan jadi Best Buy selanjutnya Setelah Elephone P8 Mini Tapi kita harus lihat dulu Kameranya Nanti ya Sama Ketahanan baterai nya Seberapa tahan Kalau prosesor nya sih Sama dengan Elephone P8 Mini Kalau layar sih Menang P8 Mini Udah Full HD Di 5 inci Ini sedikit lebih besar Dimensi nya 5,2 inci Tapi cuma HD Oke Ditunggu aja Review nya Dari Verni M5 ini Lumayan nih Refreshing Biar gak bosen Handphone nya Yang itu-itu lagi Yang ada di semua channel Verni M5 110 dolar Di GearBest.com Tunggu review nya Oke Dari Kota Cilmahi Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton